Sebuah rumah dan tanah tempat persembunyian Presiden Pertama Indonesia, Presiden Soekarno, di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta, dijual melalui situs online. Dalam penawaran yang dimuat di sebuah situs belanja online ini, penjual yang mengaku perwakilan dari tujuh keluarga ahli waris dari Insinyur Kurbo di Lingrat, menawarkan tanah serta bangunannya tidak kurang dari 29 miliar rupiah, dengan total luas tanah sekitar 4.200 meter persegi. Rumah dan tanah yang terletak di jalan patang puluhan nomor 22 Yogyakarta ini dikatakan sempat menjadi tempat persembunyian Presiden Soekarno saat terjadi agresi Belanda yang pertama. Saat itu pengawal Presiden terpaksa memindahkan Soekarno dari istana ke beberapa tempat termasuk di rumah ini. Di rumah ini juga dikatakan sempat terjadi beberapa kali pertemuan-pertemuan pemilik Republik, maksud kami pemimpin Republik, sebelum akhirnya Presiden dipindahkan oleh pengawalnya ke tempat lain. Beberapa penawar dikatakan telah mendatangi rumah tersebut, namun nampaknya hingga kini rumah tersebut belum terjual. Direktur Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Mada Yogyakarta, Jomar Bun menyatakan pemerintah harus lebih tangga pada persoalan ini. Apabila memang rumah tersebut dapat divalidasi memiliki nilai sejarah, maka usaha penyelamatan menjadi cagar budaya harus juga diupayakan oleh pemerintah tanpa merugikan pemilik sah atas tanah dan rumah tersebut. Terima kasih.